Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang gimana caranya membuat script untuk melimit bandwidth youtube di mikrotik. Metode yang saya gunakan adalah menggunakan p3 dan menggunakan manual serta layar 7 protokol sebelum kita melihat video ini pastikan kamu udah subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga gak ketinggalan video terbaru dari channel ini pertama-tama saya akan buat layar 7 protokolnya dengan memasukkan scriptnya di terminal teman-teman bisa lihat disini, ini hasil dari script yang saya ketikan di atas sekarang kita lanjut ke bagian menggel di terminal yang pertama ini saya akan buat untuk mengkoneksi dari youtube dengan menggunakan layar 7 protokol yang sudah kita buat tadi nah disini sudah masuk jadi youtube ini harus sama dengan yang disini tulisannya karena disini y-nya gede dan t-nya gede berarti kita inputkannya juga harus sama selanjutnya adalah dengan memasukkan koneksi youtube yang sudah ditandai tadi ke maklacet oke disini sudah terlihat hasilnya setelah ini kita tinggal beralih ke bagian tweet tree nya oke teman-teman kita mulai aja tweet tree nya dengan membuat parent nya terlebih dahulu disini saya akan masukkan untuk download terlebih dahulu parent download disini parent nya adalah bridge line karena bridge line adalah interface yang terkoneksi ke client secara langsung dan max limit itu adalah limit yang saya miliki maksudnya bandwidth yang saya miliki lalu saya masukkan parent untuk upload nya di sini parent nya adalah ether1 one karena ether1 one itu adalah interface yang terhubung ke internet dan max limit nya adalah total bandwidth upload yang saya miliki sekarang kita tinggal masukkan script untuk melimit youtube saya masukkan yang bagian download nya terlebih dahulu disini youtube akan saya limit sebesar 1 mbps dengan namanya yt script d yang saya masukkan adalah youtube download dan max paketnya itu p script yt maksudnya paket youtube parent nya dimasukkan ke download karena saya akan melimit bagian download terlebih dahulu setelah itu saya akan melimit bagian upload nya untuk pada bagian upload ini sama aja ya dengan bagian download ini terdapat perbedaan pada max limit maka saya kasih 128 karena untuk nonton youtube kita tidak membutuhkan bandwidth upload yang besar dan namanya saya kasih yt script u maksudnya adalah youtube upload lalu di bagian parent saya masukkan ke upload nah disini script untuk melimit bandwidth youtube sudah selesai sekarang kita tinggal coba aja apakah rule ini berjalan atau tidak buat temen temen yang ingin mencoba script nya saya akan masukkan script nya di kolom deskripsi baik temen temen sekian dulu aja video saya kali ini semoga temen temen suka dan jangan lupa untuk klik tombol like nya juga subscribe channel ini biar saya tambah semangat lagi untuk membuat video tutorial lainnya terima kasih terima kasih terima kasih